Halo, kami dari Strawberry Jam Gue Satrio, biasa dipanggilnya Owok Posisi gue vokal gitar Aku novel, biasa dipanggil Oblek Di Strawberry Jam, aku posisi sebagai drummer Oh iya, kita minus satu orang nih Lagi berhalangan ya si Siapa? Si Net Terbetulnya uang-uangnya tuh jadi Waktu itu tuh gue pengen bikin band gitu kan Nah terus gue kayak nyari-nyari player gitu ya Dari sosial media Nah terus akhirnya gue ketemu Oblek gitu Ketemu Oblek, terus kita kayak janjian-janjian Itu posisinya belum kita berempat nih Termasuknya tadi, belum dateng Nah terus Mereka berdua kayak berhalangan gitu loh ya Istilahnya, akhirnya gue dan Oblek Melanjutkan nama Strawberry Jam gitu loh Dan akhirnya ketemu mereka berdua Si Net sama Jesse Seperti itu Untuk namanya sendiri itu awalnya emang kita Karena bandnya udah terbentuk duluan ya Jadi belum ada namanya Kita waktu itu mikir kayak Coba dari masing-masing kalian cari nama band yang Nama apapun itu yang bisa dijadikan nama band Dan waktu itu berhubungan kakak gue Habis balik dari Bahwa selai Gue liat selainya Strawberry Jam kayak Mungkin bisa nih dijadikan nama band Dan gue usul ke mereka dan mereka Untungnya setuju-setuju aja Sebagaimana itu jadi filosofinya Jadi kayak Nama kita Strawberry Jam tuh pengen Lagu kita tuh enak sele Yang Oblek makan Latihan tuh biasanya kan Berhubung kita belum lulus ya Dan Jesse kerja Jadinya Kita sih biasanya lebih sering main tuh Weekend live Tapi seringnya Hari Sabtu Terus dua jam sih biasa latihan Sejam dua jam Cerita itu Lebih ke Kalau kesat tentang kehidupan Namanya anak kita Masih anak muda Pasti kan gak jauh-jauh dari Tentang percintaan Terus Apalagi coba mau nambahin Jadi mostly tentang keresahan Tentang hidup sih Jadi Ya permasalahan Percintaan lah Permasalahan kritik Tentang pemerintah ya Gitu sih Gendry sebenernya dari awal Lagu lagu kita yang dulu Itu masih mostly Gendry kita topan Cuma Untuk belakangan ini Kita mencoba Lebih eksplore lagi Akhirnya Masuk ke arah-arah Alternative Pro Dan Setelah ketemu Kita nyapin lagi Ego dari masing-masing kita Ketemu lah Gendry Masing-masing dari kita Gabungin ya Gabungin Saya Kedelik Imo sama dari Popang Jadi Kita menyebutnya Saimopang Lagu sih Biasanya tercipta tuh Gue kayak Nulis-nulis lirik gitu Gue kan si bacot banget tuh ya Setelah itu Biasanya langsung kita Rundingin barong Kayak Ini lagu bisa gak nih Jadi Mostly Iya sih Dibikin oleh kita sendiri Ibaratnya Kalau gue Tukang poles lah Di musik yang udah dibikin Untuk pencapaian Sampai saat ini Kita di Spotify iTunes Dan digital streaming provider Yang lain Udah ada Lima single Dan memang Sampai saat ini Kita masih garap Dua single lagi Yang nanti Bakal Release Insya Allah Bulan ini Dan juga sama Akhir tahun Bulan Desember Insya Allah Dan juga tahun depan Kita udah siap Buat lagi jarak ya Buat debut album kita Mungkin Di tahun depan Pertama-tama Doain aja Dari debut single kita Pertama itu ada Insighty Itu tahun 2019 Single kedua kita ada Money Talk Money Talk Itu tahun 2020 Ada lagi I'll be the cassette Of your mixed state Tahun 2020 juga Feels to make it through Tahun 2020 Sama Yang terbaru Suka duka Jadi anak band Pada intinya Ada beberapa Poin Kalau poin Yang sangat Gua rasakan Ini Sesuai Sama jam terbang Gua juga Sebelum Strawberry Jam Gua ada band sebelumnya Sebenarnya Sama-sama Tapi mungkin Setelah Gua gabung Sama Strawberry Jam Ini bisa Gua bisa lebih meredam Kayak misalnya ego Terus Ya Saya tambahin lagi Kalau Sukanya itu Kita jadi kayak Kerja rasa main Iya betul Kerja rasa main Tapi kalau Dukanya ya Bener-bener yang dibilang Jessy sih Jadi kayak Lebih Bisa nurunin ego Iya Kita sepakatin Dari awal Gak sih Sepakatin dari awal Bisanya hari apa Memang karena Hari biasa Mungkin kita kuliah Terus si Jessy juga Kerja Dan rumahnya juga Pada jauh Kita Biasanya sepakat Hari Sabtu Selain hari itu Misalnya gak bisa Bisa kita Dirundingin lagi Hari apa Ininya tanpa Terpaksaan aja sih Iya Merchandise itu Sebenarnya Sejujurnya Kita lebih untuk Menutup budget Kerekaman sih Sebenarnya Untuk modal Tapi secara Langsung kan Kemarin Jadi merchandise itu Dibikin kita Limited ya Jadi kayak Ini untuk Lebih ke Teman-teman Yang udah Mendengarkan aja Dan ada Rasa Eksklusifitas Menyesuaikan dengan nama kita Kita kasih selai stroberi Kecil 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 Untuk saat ini Masih Kaos-kaosan aja Kalau dari gue Simple sih Jangan takut Buat berkarya Jangan ragu-ragu Udah pokoknya Mumpung masih muda Itu cuma sekali Tadi gue Pesen gue sih Paling kayak Kalau misalkan Lu punya sesuatu Yang mungkin bisa Dikonjolkan ke depannya Itu kayak Lakuin aja dulu Lakuin Lakuin Kayak Kolonel Sanders KFC ya Itu kan dia 299 kali Kemudian yang selanjutnya Itu jadi Berhasil Kayak yang 100 Jadi Kalau masih pesimis Gak apa-apa Coba aja dulu Sampai Bisa Dan akhirnya Nanti Insya Allah Kita akan pernah jadi sukses Dari aku sih Paling Benar Jangan malu Jangan Dicoba terus Jangan menyerah Terus juga Jangan peduli kata orang sih Begitu misalnya Udah berkarya Atau udah menghasilkan sesuatu Apapun kata orang Mungkin lebih ke Cuek sama Hinaan kali ya Kalau kritik kan Masih bisa diberikan Sama Gue juga mau nambahin Bahwa Biarin lu terlihat Bodoh di awal Tapi lu Lu enggak Denial akan Kebodohan lu tersebut Daripada lu Udah jalan Lu di tengah jalan Kelihatan bodoh Itu lebih Maksalahan ya Ya Itu lebih Malu-maluin Gak apa-apa Itu hal yang wajar Halo Kami dari Stragedy Jam Jangan lupa Dengarkan lagu kita Terus Kita Next projectnya Ini ada Lagu Berjudul Uncertain Direction Jangan lupa Dendengarkan juga Dan lagu-lagunya Terima kasih Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax